...mobil, lalu juga menjadi tukang ke trading, aduh lah, furniture gitu. Sampai sekarang, masalah transportasi Jakarta gak beres-beres gitu. Dan yang menarik itu kenapa selalu ada yang muncul di luar rencana. Apa yang pemerintah tidak rencanakan, dan kadang-kadang yang pemerintah gak suka, malah muncul. Misalnya sekarang, kalau zaman dulu BMO kan, sekarang kan projek, projek itu gak suka. Karena pemerintah tidak rencanakan, muncul. Dia tidak suka, tapi kenyataannya masyarakat perlu, karena pemerintah sini tidak mampu menyediakan ya sesama masyarakat akhirnya. Menurut saya saling mengayani dan menurut saya saling menghubungkan. Saya rasa juga BMO ini kira-kira kayak gitu ya, jadi sebetulnya sangat dibutuhkan masyarakat karena mempunyai kemampuan, kemampuan badan kecil, kalau badannya kecil dia bisa bergerak kemana aja. Kalau itu, badan besar itu nanti ya susah. Ya susah, ya susah. Kalau lo tau maksudnya lah gitu. Kalau BMO itu bisa gitu. Selain itu saya rasa BMO itu memang menariknya karena intim gitu kan. Orang kalau lutut kan pasti lutut kena gitu kan. Kena lutut itu. Ada nyanyiannya. Ada nyanyiannya. Kalau, kalau apa, nah itu artinya kalau orang beragi lutut itu biasanya udah kenal. Kenalnya pasti karena kan lututnya itu aja kan pasti, kalau ini ketemu lagi gitu. Jadi sangat, sangat akrab menurut saya. Menurut saya itu akrabnya itu penting karena kemudian kita sebagai masyarakat saling kenal, bisa saling obrol. Lain loh kita naik ke busway yang mungkin lama-lama orang di dalam busway saling kenal juga. Tapi kalau jumlahnya udah, jumlah juta orang kan, jumlah naik busway juga kenal juga. Kalau naik BMO kan pasti orang yang di itu aja saling kenal. Nah, masalahnya memang kota Jakarta itu banyak kawasan-kawasan yang jalan-jalannya kecil yang memang bus gak bisa masuk. Karena itu BMO bisa gitu. Cuman kan kadang-kadang dari tempat ke tempat lain itu kan mesti lewat jalan besar gitu. Gak jelakain kan. Hatanya jalan besar gak ada, gak boleh. Nah ini saya rasa masalah-masalah yang bagi kami menarik. Terus itu kami pengen banget tau gimana caranya teman-teman yang biasa pakai BMO atau yang biasa bawa BMO menyiasati ini gitu. Karena sepertinya semua ini BMO, Ojek, Becar itu adalah siasat kita orang kecil untuk hidup di kota yang lebih baik banget ini. Karena kita gak punya mobil, kita gak punya bus-bus besar. Tentara lingkungan kita justru anaknya bisa dimasukin oleh tempat kecil ini. Jadi memang semua ini sebenarnya siasati dulu. Saya ingin banget denger gimana ceritanya Pak Kinong dan lain-lain. Keniasati! Nah Pak Kinong dan teman-teman itu kan sehari-hari selalu berkatakan dengan BMO. Sedangkan BMO ini kan sudah ada penggantinya angkat gitu ya. Nah itu gimana siasatnya itu? Dan tanpa surat, tanpa on the deal yang benar, kemudian polisi. Nah itu mungkin bisa diceritain. Ini saya memang nih, Pak Kinong dan teman-teman itu kan BMO itu udah ditarik. Nah, siasat dari yang pengelola juga yang jualin lagi ya. Akhirnya kita masih butuh buat makan, akhirnya kita beli lagi, kita jalanin lagi. Sedangkan pada saat itu kan waktu dibenar Setiasa, kan pernah menyatakan bahwa biar Anda BMO untuk mengatakan anak kecil, biar di luar cara alami. Makanya kita semangat terus. Setiasa deh. Ya? Setiasa deh. Setiasa. Belum ada bicarakan lagi. Cuma gitu, kalau kesehari-hariannya sekarang semakin hari posisinya semakin terjepit. Karena banyaknya saingan. Ya masuk, ya kayak OJ, ya angkot, ya bis. Banyak saingannya, makanya apalagi kalau ada rencana pemerintah memasuki bahwa ya. Semua itu, kita jatuh diri. Ya. Nah itu gimana, Pak? Kita berima nasib aja, atau apa yang dilakukan? Ya upayanya mungkin nanti, jalan keluarnya kan mungkin nanti ada. Apabila bahwa itu mungkin jalan terbit, ya kan? Mungkin kita-kita upayain. Jadi buat angkutan di komplek-komplek. Ya kan? Atau gimana yang masih bisa orang butuhin gitu. Sebab biar itu gimana, saya menerima mobil kayak keluarga. Nah, bahwa yang lainnya nggak cocok, kurang suka. Kenapa, Pak? Ya mungkin faktor gimana ya, udah kayak keluarga. Hampir laporan banyak, kita bisa atasi. Jadi kita nggak rekod lagi kan? Makanya, kalau orang bilang, oh, 2 jam menerimu masih bawa mobil rumah aja. Ya kan? Ya kan? Sedangkan, di bebo, walaupun nggak kenyang, saya masih bisa makan kan gitu. Walaupun nggak kenyang, saya masih bisa makan. Ya kalau bentuk urusan kenyang kan, manusia mana ada cukupnya. Makanya, sampai sekarang saya masih, boleh dikatakan, masih suka. Bahkan kalau habis pun mungkin, kita upayakan jalan gimana caranya supaya bisa gue cari nafla. ya kan? Ya kan? Tidak? Tidak? Tidak. 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 Nah, bisa, ikut. Tidak. 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 Terima kasih.